Hai kayak lagi di India kita kali ini lanjut perjalanan lebaran Silaturofmi masih suasana Idul Fitri tapi kita mau ke situ bodoh enggak di Bromo guys udah sampai mana Mas sekarang udah sampai Clayton sekarang udah sampai Clayton guys dan kedinginan di dalam mobil karena harus malaman ber-ac guys jadi selimutan dan kita menikmati perjalanan panjang ini dengan doa sih gelap ya guys malam-malam guys ini jam berapa jam 729 guys masih di Clayton Oke nanti aku update lagi ya kalau sudah sampai mana gitu ya jam 1829 guys dan tiba-tiba malam-malam ini udah sampai Boyolali aja kita lagi mau otw ke asal-masal dari Pak Riko eh asal-masal tempat Pak Riko berada yaitu Jawa Timur ya karena kita kelaparan habis maghrib nih guys kita mau mampir di soto-soto apa mas ya pokoknya segera jalan-jalan ya ya dan bawah kita semobil guys ya udah nggak kelihatan ntar aja deh baru satu jam guys udah lapar udah lapar udah mabok udah pusing ah segala macem pokoknya karena jalan macet guys deh perjalanan masih panjang banget 12 atau mungkin 24 jam juga tergantung Pak sopir Oke sekarang kita makan dulu yuk gelap tadi dia di mobil ya sekarang udah kelihatan Oh sekarang udah penglihatan tadi dimobilnya hilang hahaha koto Hai bos my bos hi Oh ada satai apa jujah Oh no satye ini 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 gorengan bakwan guys dan kerufuk ya sudah lah bapak pesan pak disana ada sojo, pecelenle, nila dan macam-macam ya bapaknya sudah nyomot tepe goreng satu oke doain kita nanti perjalanan lancar ya guys ini masih baru sampai Solo Klaten malah ya padahal kita perjalanan ke Jawa Timur di paling ujung timur yaitu Situ Bondo Sotosapi S-T-S-T jadi kita berangkat berdua doang sama Pak Riko tanpa ada gengs ya guys terus apa tuh emang kita gak mulai bikin videonya dari rumah dari peke-peke karena pertama capek banget kedua ribet dan ketiga ketiga bingung oke sudah jadi gengs guys nih gengs sotonya Pak Riko soto sapi ini lumayan lah buat seger-seger lah ya ini panas nih mana sapinya mana sapinya sapinya di kebon sapinya di kandang guys mana nih sapinya sapinya di kandang coy ya yaudahlah biarin lah ya sapinya di kandang ya gengs Pak Riko dan aku memutuskan untuk akhirnya kita mencicipi soto ini karena karena di pinggir jalan itu ada tulisan gede banget guys soto sapi 5000 nah kita penasaran dong 5000 soto seperti apa sih lagi pula sebenarnya gak lapar-lapar amat cuma pengen ngemil oke guys sekarang kita mau jelasin perjalanan ini sebenarnya mau kemana dan kita mau ambil router lewat mana aja tapi aku sambil santai ya guys soalnya capek banget kan yang capek biar Pak Sopir penumpangnya capek guys apalagi Sopirnya ya guys ini rutenya mau lihat mana Pak Pak Sopir masuk gerbang tol Solo yang gerbang tol yang baru ya oh udah lama katanya tadi gerbang Jogja gak jadi nggak ketemu oh tadi mau masuk lewat gerbang tol Jogja tapi gak ketemu guys terus yaudah yaudah Solo, Seragen Solo, Seragen Nawi, Madiur terus Nganjuk, Jombang terus apa namanya setengah Jombang yaudah yaudah ya nanti pokoknya kalau sudah sampai sampai jauh jalan jauh nanti aku update lagi ya selamat pagi guys subuh-subuh kita lagi di Propolinggo dan Pak Riko sedang salat subuh di masjid Alhamdulillah sudah selesai salat subuh kan guys terus kita lanjutin perjalanan dan tiba-tiba ketika aku bangun dari tidurku di mobil semalaman itu ya di sepanjang perjalanan semalaman itu Pak Riko tiba-tiba ngajak aja nih langsung belok ke Propolinggo bilang katanya yang ayo kita ke Bromo ya mampir sebentar yaudah apa boleh buat dan akhirnya kita sampai di tempat ini kita bisa lihat apa yang dijajakan disini ada panenan wortel ada panenan kobis cabai dan lain-lain di sepanjang perjalanan kita bisa lihat view seperti Gunung Alpen seperti di Swiss boleh dari naik ya jadi ini ceritanya ke Bromo tapi tanpa rencana soalnya rencananya utamanya tunjuknya adalah kundi ke situ bodoh tapi tiba-tiba si Bapak ini lewat Bromo langsung minta mampir sekarang kita jalan-jalan pilih Bromo dulu ini sudah selamat datang di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru Kabupaten Bromo Tilo Jawa Tilo Tengger 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 Bacanya Pak Tengger Oh Tengger Tengger Bromo Tengger Bromo Tengger Emang di atas dingin Tengger Wah dari sini udah kelihatan tuh guys Lihat tuh Disana nih kita mau kesana ke bawah itu tuh Nah disitu ada Empat spot ya wisata disini Tapi satu spot Yang sudah terlambat kita kunjungi Adalah di bagian sunrise Jadi kita gak berkunjung ke Sunrise ya karena kesiangan Yang akan kita kunjungi adalah Tiga spot yaitu bukit berbaris Pasir berbisik Dan kawah Bromo Ikuti yuk Main-main ke Borobudor Kalau disana wisatanya Naiknya VW Keliling desa wisata Yang cukup gaya Mobil Ceper itu Kalau kawahnya Itu kok Pak yang ada kebul-kebulnya nih Oh itu kawahnya gengs Ada asapnya Masih aktif Masya Allah Sampai sini juga Yang kanan itu gunung badok Yang kiri gunung bromo Oh gunung badok kanan Yang kiri ada asapnya bromo Kroaknya pake Erupsi Masih Erupsi yang terakhir Erupsi itu gunung apa? Atau sumeru ya Atau sumeru ya Pecah ya sama Iya Guys Ini adalah Pasir berbisik Yang paling kiri Wah Tuh kan keren banget Aku tuh mau ajak kalian Merasakan feel-nya Gitu loh guys Serasa kita lagi off-road Gitu kan Di gurun Di padang Savana Lagi di Afrika Atau bayangin kita lagi di India Ya kan Kalau lihat Nonton film India itu kan Kayak gini ya Tempat syutingnya ya gak Pokoknya seru banget Dan rasain feel-nya deh guys Jadi kalian bisa healing online Ceritanya boleh lah Piknik ke bromo Tapi via online Bareng aku lewat video ini Kayak lagi di India kita Bukan Bukan ini sih Belum pernah ke India Cuma kalau nonton film India itu kan Di kurun-kurun 200 ribu Kebe Kan 4 kilo naik turun 4 kilo naik turun 200 ribu 200 ribu Kalau mau naik kuda Sampai ke kawah Sampai atas pak Dari sini 200 ribu Ya ampun rame banget guys Alhamdulillah orang-orang pada piknik Ini tandanya Kita sudah back to normal Kita bisa Kita sudah berhasil melewati pandemi Dengan Selamat dipanggih Ini rame banget Ini ngantar pengunjung semua pak Ini Wah Maksudnya gak parkir Ini apa Nge-camp gitu Berarti banyak banget ini pengunjungnya Rame Rame Sekali Gengs Kalau kamu berwisata Ke Gunung Bromo ini Kamu wajib banget Untuk naik Jeep Atau hardtop Wajib banget Sewa Karena apa Karena mobil kamu Tidak akan dibolehin Masuk sampai ke sini Dan kalau kamu Pinter nawar Nawar aja deh Nanti pasti dapat kurang kok Tidak boleh Jujuk di Padang Rumput Gelar Tiker Makan Boleh Oh boleh ya Boleh Sama keluarga rokok Boleh Terus Pak Bikin video singkat Makan Gelar Tiker Boleh Boleh Jadi ini aku nanya Sama bapaknya Namanya pak Gono Aku tanya Pak Kalau misal kita bawa keluarga Terus kita mau makan bekal Gelar Tiker Di atas rumput Dengan view Belakang gunung Gitu ya Apakah boleh Kita bawa bekal Terus gelar Tiker Di situ Terus kita bikin video singkat Kayak video keluarga Gitu Makan bersama Gitu Di taman Kata bapaknya sih Boleh Terus Kalau kamu Misal mau kesini Kok naik motor Bukan naik mobil Ternyata bisa loh Motor Bisa masuk ke Area wisata ini Kalau motor Bisa sampai sini Bisa Kalau di motor Boleh ya Cuma mobil aja Gak boleh Dulu motor Tengah lah Kita belum ada Jep Musik Zaman dulu Pada musah mana ya Kayak lagi di Afrika Afrika ini Jowo guys Ini Afrika ini Jowo Tengah Terima kasih Kalau Jabalungu di Arab Kalau ini Jabalungu Itu loh keren banget loh Allah Kenapa Di view ini Kayak apa tuh Ini loh Kayak Setelah aku diajak Pak Gono Muter-muter menyusuri padang rumput Dan padang pasir Nah setelah ini Pak Gono Mau mencarikan spot terbaik Mau ambil foto Yuk guys ikuti ya Maksudnya bukan tanaman tinggi gitu Ini rumput Pasir loh Oh pasir Ini kan pasir Oh tapi itu Pohon cemara Kayak pohon cemara Itu yang udah pandet-pandet pasir Gak bisa lewat atas sana itu ya Ya kalau pendagi gunung Kalau pendagi gunung bisa Pak Bisa Naik sana itu Oh ada pos ini ya Pak Yang sepi ya Oke Oh itu ketutupan awan Jadi ini ada Ada pos perdagiannya beranting ya Wah beranting Ini cahaya matannya disana tuh Cahaya matannya disana Aku disomot Oke guys Udah sampai di mana ini Pak Padang Bukit bergaris Bukit bergaris Oh itu Bukit bergarisnya itu guys Jadi Bukitnya ada Garis-garisnya gitu Samanya Bukit bergaris Wah Sampai sih Sekarang kita mau foto Di depan jeep ya Langsung foto Oke Di kata-kata yang matahari Kita sampai disini Ibungit bergaris Bravo Sarangin Foto yang paling bagus Cahayanya di mana-mana Dari situ Supaya lebih Afdol Sekarang Saatnya Foto-foto Oke teman-teman Untuk Jalan-jalan Ke Promo ini Kita akan lanjutkan Di part berikutnya Yang tujuan berikutnya adalah Kita akan Nanjak Mendagi Kawah Promo Ikuti terus ya Nantikan video selanjutnya Dan Terima kasih Untuk teman-teman semua Yang sudah mengikuti Cerita Kami hari ini Kita ketemu lagi Di video selanjutnya Bye Assalamualaikum Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax